Ya, seperti yang Pak Anton bilang ya, tidak cuma ini ada penghargaan lain-lainnya, yaitu berupa pin, plakat, dan jazz ya. Untuk Enterprise Manager kita sudah dapat pin, Enterprise Leader kita dapat plakatnya, Diamond Leader sudah mulai dapat jazz, pin, plakat, jazz. Executive Diamond dapat pinnya, plakat dan jazznya pun beda warna Pak Anton, Star Diamond gitu ya. Sudah mulai berubah. Dan ini pialanya juga, antara Executive Diamond dengan Star Diamond, ini sudah beda di jumlah berliannya Pak Anton, mata Diamondnya sudah beda Pak Anton ya. Lebih banyak Pak Anton. Di Grand Diamond pun sama Pak Anton, pin plakat tapi mata Diamondnya, oh lebih banyak lagi Pak Anton ya. Lalu dimasuk berikut Executive Crown, nah ini jazznya mulai berganti, plakatnya pun lebih gede Pak Anton, lebih berat. Ya, dan matanya pun lebih besar. Kemudian ada Star Crown, Grand Crown, sampai Royal Crown Pak Anton. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan berikutnya. Jadi, kalau kita sudah ngejar yang tadi di depan, ini ya pasti Pak Anton dapat semuanya sudahan. Kita nggak perlu pusing gitu ya. Nah, sekarang kan kita tinggal memikirkan Pak Anton, bagaimana sih caranya, supaya kita tuh bisa memperbesar bisnis kita nih sekarang. Langkah-langkahnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama pasti ya Pak Anton, mempersiapkan diri kita tuh menjadi pilar. Maksudnya apa? Pilar itu ya, kita tuh mau menjadi kokoh ya Pak Anton, berdasarkan kompas bisnisnya Pak Anton ya. Jadi, kalau misalnya punya peringkat nih, mau ngejar peringkat Diamond, Diamondnya bukan minimalis Pak Anton ya. Betul. Jadi, maksudnya apa? Kita betul-betul harus membentuk jaringan yang solid. Ya, itu apa tadi? Kalau bisa, sampai harus level ke-8. Kita bantu kedalamannya. Ibarat seperti pilar ya Pak Anton ya. Kalau bangunan kokoh besar itu kan, bayangkan kalau nggak ada pilarnya, kan gampang robo. Tapi yang membuat bangunan itu bisa kuat, itu kan bisa berdiri tegak, kan pilar-pilarnya Pak Anton. Betul. Nah, kita sendiri harus jadi pilar Pak Anton, ya itu apa? Ya, Pak. Jadi Diamond, punya first line kan harus 5. Ya, pasti harus lebih, jangan cuma 5. Nah, kemudian, selain itu apa? Kita harus belajar sampai menjalankan. Nah, seringkali itu saya ketemu dengan banyak orang, Pak Anton, saat di training atau apa. Bilangnya apa? Saya tak ikut training dulu aja, sampai saya ngerti baru saya itu menjalankan. Nah, padahal ya Pak Anton ya, seringkali saat kita itu menjalankan Pak Anton ya, banyak pertanyaan-pertanyaan itu baru muncul, saat kita itu praktek di lapangan gitu ya. yang belum diajarkan, atau mungkin saat kita ikut training yang pertama. Kok bisa? Bukan tidak diajarkan, tapi kan karena mungkin setiap trainer itu punya experience-nya masing-masing, punya pengalamannya sendiri-sendiri Pak Anton ya. Nah, sehingga paling baik adalah, kita belajar hari ini ikut training, bedok langsung praktek, dipraktekkan nih apa yang habis ikut trainingnya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab, ya tidak bisa terjawab, nah kita tinggal ikut training lagi kan Pak Anton? Iya, betul. Kita tanyakan. Nah, ini kan jauh lebih efektif ya Pak Anton ya. Betul. Memang harus langsung kita belajar, sambil menjalankan, atau langsung harus langsung praktek. Karena banyak orang kan bilang, itu banyak belajar, banyak lupa. Iya, kalau nggak dipraktekin, masih banyak lupanya. Iya, betul sekali Pak Anton. Kalau dipraktekin, itu nggak lupa. Betul ya Pak Anton? Betul banget. Dan juga ini Pak Anton, supaya lebih efektif lagi, yang ketiga Pak Anton, minta pendampingan Pak Anton, oleh rekan kerja atau Aplen kita. Nah, seringkali kan mungkin Pak Anton, lagi semangat-semangatnya, antusias menggebu-gebu. Ilmu masih kecil gitu Pak Anton ya. Semangat, nawari. Nah, akhirnya ditolak, akhirnya Pak Don Don sendiri. Sehingga, kita masih ada hukumnya Pak Anton ya, yang tidak tertulis Pak Anton, yaitu apa? Mintalah pendampingan ke Aplen, ada 90 hari ya Pak Anton ya, pendampingan Aplen, aktif Pak Anton ya. Nah, ini kan dimanfaatkan sebaik-baiknya Pak Anton. Untuk apa? Kita belajar, oh Aplen saya itu kalau menerangkan, itu seperti apa? Jelasinya seperti apa? Gitu ya Pak Anton ya? Bukan benar. Pendampingan, seringkali gini Pak Anton, disalah artikan Pak Anton. Oh, saya itu kalau didampingi Aplen, pasti closing. Harapannya selalu closing Pak Anton. Kalau pikirnya yang keliru ya Pak Alex ya? Iya Pak Anton. Kan pendampingan untuk kita itu belajar ya Pak Anton ya, dari cara-caranya Aplen, cara bicaranya, dan ya, jelasinya itu seperti apa, supaya lebih efektif itu bagaimana. Kan disitu Pak Anton. Iya, betul. Kemudian, lakukan follow-up rekan-rekan kepada enterprise baru yang bergabung ya. Kita harus melakukan follow-up. Jangan sampai setelah dapat rekan kerja, join, gabung, tapi kita nggak mau follow-up. Kita tidak melakukan pendampingan. Ya, akhirnya mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Ya, itu ujungnya mereka akan banyak yang berhenti. Betul. Ini asal mula kenapa kita punya rekan kerja, banyak yang nggak aktif, banyak yang muntah bir ya Pak Alex ya. Benar sekali Pak Anton. Tau-tau tidak bisa. Ujung-ujungnya bilang, oh, dan saya nggak mau aktif. Bukan nggak mau aktif, karena kita sendiri yang tidak melakukan follow-up ke dekatan di awal Pak. Betul. Ya, betul. Kita tidak mendampingi gitu ya Pak Anton ya. Nah, kemudian, ini Pak Anton, bantu rekan kerja kita untuk mendapatkan income dengan cara melakukan penjualan dan mensponsori rekan kerja kita. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, penjualan supaya mereka bisa tutup poin ya Pak Anton ya, supaya tutup poin. Dan, kalau memang yang kita jual itu orang yang kita ada, apa, downline kita tidak hampingi, ketemu prospeknya, dan prospeknya itu tidak mau member, kita kan bisa menjual harga retail Pak Anton ya. Nah, kalau dapat harga retail ada selisihnya 10-15% yang tadi Pak Anton, itu kan downline kita pasti senang Pak Anton ya, dapat selisih harganya ya. Sudah bisa tutup poin, sudah juga dapat selisih harganya. Terus, kita bantu sponsor rekan kerja juga, dia dapat downline nih Pak Anton, mungkin bagi kita level keduanya. Kan juga tambah semangat Pak Anton ya. Nah, apalagi kalau kita bisa bantu seperti ini Pak Anton, mendapatkan penjualan dan mendapatkan downline, itu dalam waktu 2x24 jam. Downline kita akan, sudah semangat, baru 2 hari, sudah dapat hasil. Waduh Pak Anton, itu pastikan semangatnya dobel-dobel ya Pak Anton, berlipat banget pasti Pak Anton. Itu kayak, dia itu semangat, ada api, dikasih minyak. Wah, itu yang kita kan pengen ya, jadi kita pengen punya downline cepat. Nah, makanya untuk orang baru, sebetulnya yang menentukan siapa ya, yang menentukan sebetulnya kita, sebagai upline, gimana kita follow up-nya. Nanti kalau, mereka sudah mulai mandiri, nah, jadi yang menentukan mereka bisa naik peringkat lebih besar, ya memang mereka sendiri lagi. Benar. Jadi, jangan seperti bayangkan salah kapraya, jadi Pak Anton ya, sudah berdekatkan kerja, downline join, mau aktif, disuruh jalan sendiri dulu, saat mereka ketentok, baru kita dampingi. Sudah terlambat Pak Anton ya. Iya, sudah susah, biasanya diajak jalan lagi. Kalau sudah kayak gitu. Nah, gitu ya rekan-rekan semua ya. Kemudian, bantulah minimal, 5 jalur, ya, Anda yang aktif. Jadi, sebelum dapat, 5 jalur aktif, jangan pernah berhenti untuk buka kelebaran baru, rekan-rekan. karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan jadi jalur terbesar kita, general kita, kita nggak pernah tahu Pak Anton. Karena, ya, tadi Pak Anton dengar base plan-nya tadi loh Pak Anton, Diamond butuh 5 jalur. Cuma cari 5 orang Pak Anton. Cuma mencari 5 jalur selesai. padahal belum mencari jalur itu mau jalan, gitu kan. Betul. Jadi, sebelum ketemu 5 jalur aktif, rekan-rekan, selalu bukalah terus, apa, kelebaran-kelebaran baru, jalur barunya. Loh Lex, kenapa sih kalau 5, sering banyak orang tanya Pak Anton ya. Karena minimal Pak Anton, kalau di 5 Pak Anton, 5 jalur itu mau aktif Pak Anton, terus 5 jalur ini mau jadi diamond semua ya Pak Anton. minimal itu kita sudah di posisi eksekutif diamond Pak Anton. Betul, betul. Nah, kalau sudah di posisi eksekutif diamond Pak Anton, kan sudah pasti dapat explore world. Menang, summit-nya menang, royalty juga dapat, gitu ya Pak Anton ya. Dapat semuanya. Bonus A, bonus B, bisa dapat semua nih Pak Anton, di sana kan. Kunci-nya kan, minimalnya di sana. Nah, lalu yang, ini Pak Anton yang juga paling penting nih, lakukan konsultasi, minimal 1 kali 1 bulan yang, rutin ya, dalam artian yang rutin yang formal, ya, membawa buku di pacunya, membawa lembar konsultasinya, ya, serta menggambarkan peta jaringan beserta offsetnya. Ini yang formalnya seperti ini. Ya, jadi rekan-rekan mungkin yang masih bingung, apa itu di pacu, apa itu lembar konsultasi, segera konsultasi, segera tanyakan ke applied qualified Anda, rekan-rekan. Ya, nah, ini yang formal Pak Anton ya, 1 kali 1 bulan. Tapi yang non-formal kan bisa tiap hari kan boleh Pak Anton ya. Boleh, ya, sekarang lebih simpel kan Pak Legit ya. Betul banget. Nah, seringkali kan maksudnya apa? Ya, kalau memang butuh, kita bisa langsung telepon kan tinggal telepon ya Pak Anton lagi butuh. Karena, banyak orang Pak Anton, baca ini Pak Anton, wah, aku kan tinggal kontak aplen saya satu kali doang setiap bulan Pak Anton. Nah, ini kan tambah lambat. Betul. Makanya saya bilang, sekarang lebih simpelnya apa? Zaman dulu, kita belum zaman era digital, ya kita satu kota, baru kita mungkin bisa lebih enak konsultasi ketemu ngobrolnya, misalnya gitu ya. Betul. Menunjukkan data jaringan. Nah, sekarang sudah era digital, kita harus masuk era hybrid. Jadi mau luar kota, luar pulau pun, luar negeri gitu ya. Bisa. Kalau luar angkasa, bisa nggak ya? Kalau luar angkasa, sum bisa nggak ya? Luar angkasa, tidak ada sinyal gitu ya? Tidak ada sinyal ya? Nah, makanya kita bilang, kalau kita mau luar pulau, luar kota, luar negeri pun, kita mau konsultasi, ada sum seperti ini. Loh, konsultasi juga bisa. Gambarin, tempat jaringan enak. Betul banget. Dan, secara biaya juga sudah nggak mahal Pak Anton. Dulu, telepon interlokal kan mahal sekali Pak Anton. Sekarang, semua orang rata-rata sudah pasti pakai internet kan Pak Anton. Jadi lebih murah sekali. Terima kasih telah menonton!